Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Yaakob Merpati Putih Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya? Kita mau bukber guys ya Bentar lagi mau maghrib nih Jadi sebelum maghrib Bang Yaakob memanfaatkan untuk monten ya guys ya Pokoknya tonton sampai selesai nih Bang Yaakob mau kasih tau pohon-pohonan Bang Yaakob ya guys ya Yuk ikutin Bang Yaakob Nah ini guys alhamdulillah guys ya Bang Yaakob sudah bisa membuktikan ya guys ya Kalau dari polybag yang Bang Yaakob pindahkan ya guys ya Ini cabai itu alhamdulillah berbuah dengan lebat ya guys ya Bahkan sekarang alhamdulillah Bang Yaakob Nggak beli-beli cabai ya guys ya Udah hampir 2 minggu ya Tuh lihat sana guys Tuh buah cabai begitu lebat sekali guys ya Tuh cabainya lebat guys Cukup lah Nah nanti Bang Yaakob ini guys Mau buat apa tuh Mau buat cingcau ya guys ya Nih tuh ini guys Nanti mau buat cingcau Nah ini Cingcau nih Nah ini hasil Sambung Apa tuh Sambung kucuk duriannya itu Mau sangking ya guys ya Ini harus ditunjang ini Kalau nggak ditunjang ini Apa tuh Ditaikin ini guys Ditaikin kucing Patah jadinya patah Tuh Nah ini cabai yang sudah jadi ya guys ya Ini disambung memakai pokak tuh Ini terong ini tuh Terong Pokak Ini cabainya tuh Ini udah mulai kuartunas tuh ya guys ya Bentar lagi di kuartunas tuh Nah ininya belum Bang Yaakob sempat buka-buka nih Stek Sambung stek Nah ini Pepaya yang waktu itu Bang Yaakob ini guys Jadi banyak ya Bang Yaakob ya tuh Waktu itu Bang Yaakob buat rendah-rendah ini Daun pepayanya guys ya Nih ya Alhamdulillah ya guys ya tuh Nah Ini cabang jambu air ya guys ya Jadi jambu air itu Bang Yaakob ini guys Bang Yaakob potong Tujuannya kenapa tuh dipotong Nah tujuannya Biar hasil Apa namanya tuh Hasil Sambung ini guys Dia bagus tumbuh dengan bagus guys ya Nih Ntar ya Bang Yaakob perjelas lagi ya guys Nah Ini ngelindungin ini nih Ini guys Nah Ini hasil Sambung tempel ya guys ya Tuh Makanya ini Bang Yaakob potong ya guys ya Cabang jambu air ya Tujuannya nutrisinya Biar fokus Ke percabangan baru ya guys ya Nah tuh Yang arah kesini Bang Yaakob potong Karena itu Bang Yaakob Resep banget guys Yang Bang Yaakob Sambung itu Jambu air ini Yang Bang Yaakob sambung Bang Yaakob liat itu Disana di sekolah Menak Bang Yaakob ya guys Itu buahnya itu lebet Tapi si buahnya gak gede Tapi ini buahnya lebet sekali guys Makanya Bang Yaakob seneng ya guys ya Tuh Ini update hasil Okulasi ya Sambung sisip ya guys ya tuh Tuh Alhamdulillah berhasil ya guys ya tuh Viral 100% berhasil Cara okulasi Yang paling mudah Dan gampang ya guys ya Intinya kita semua itu Pembelajaran Atau belajar ya Belajar ya Belajar seteke Atau belajar nyangko ke Bang Yaakob aja Yang sudah sering ya guys ya Masih gagal ya guys Apalagi ya Baru belajar ya Pokoknya kalau belajar ya Gagal Sandainya gagal Ayo terus dicoba lagi Gagal dicoba lagi Nah kayak ini nih Bang Yaakob nanam cabai Berkali-kali gagal nih Bang Yaakob coba lagi Gak nyerah tuh Tapi Alhamdulillah ini tuh Jadi tuh Tanpa keriting ya guys ya Alhamdulillah nih Pohon cabai ini gak keriting ya guys ya tuh Tuh ya guys ya Pokoknya Bang Yaakob cari selanya gimana nih Caranya Ayo terus diulik terus Nah ini pandan wangi Bang Yaakob nih Alhamdulillah nih Tuh Jadi teman-teman Kalau mau buat kolak ini Bang Yaakob ada pandan wangi nih Kurma juga tuh ada Penanam kurma Nih Bang Yaakob juga ada Ini juga ya guys ya Ada nanam Apa tuh Nyemai cabai keriting panjang ya guys ya Nih Alhamdulillah nih ada beberapa Nanti ada beberapa pohon ini Bang Yaakob mau pisahkan ya guys ya Bibitnya nih Ada berapa nih Ada empat pohon ya guys ya Ada empat pohon ini Alhamdulillah nih berhasil jadi ya guys ya Pokoknya gitu ya guys ya Update review ya guys ya Update Review tanam-tanaman ya guys ya Alhamdulillah ya guys ya Masya Allah Nyamuknya banyak banget nih guys Ini binahong Pohon binahong Tuh Gimana puasanya Lancan gak nih Teman-teman Bang Yaakob nih Sahabat-sahabat Bang Yaakob nih Aduh Udah pada bolong berapa nih guys Puasanya nih Aduh Ini ada yang bolong satu Ada yang bolong dua Ada yang bolong tiga nih Teman-teman Bang Yaakob nih Pastinya nih Ya Bang Yaakob harap semuanya Lulus ya Sampai satu bulan pul ya Nah ini Duren tuh Duren nanti Bang Yaakob Mau okulasi Atau yang disebut Sambung pucuk ya guys ya Nanti Bang Yaakob Buat belajar lagi nih tuh Buat bahan-bahan belajar tuh Tuh Duren-durennya tuh Udah berapa nih Bibit-bibit duriannya Nah ini yang cangkok Berhasil ya guys Tumbuh tuh Setek ini Setek apa cangkok ya Tuh Alhamdulillah Berhasil ya guys ya Nah ini Bang Yaakob dulu Pernah ngasih tutorial ya Gimana cangkokan Ketika gak mau keluar akar Solusinya gimana ya Bang Yaakob waktu itu Udah memberikan solusi Ke teman-teman Caranya gini Yang udah Bang Yaakob Praktekkan itu Daunnya dihabisin total ya guys ya Nah seperti ini nih Udah pada keluar baru nih Jadi ketika Daun dihabisin total Dia otomatis Terasa terangsang ya guys ya Jadi tuh Ini udah terbukti ya Nah ini udah terbukti ya Keluar akar ya guys ya tuh Ini akar ya guys ya tuh Nah jadi gitu caranya Kalau nyangkok Kadang itu 3 bulan 4 bulan Gak keluar cangkok Udah sikat abis Babat Buangin Buangin daun-daunnya semua Atau enggak Ditutup Kalau ini kan cangkokan ini guys Menggunakan plastik putih nih Transparan Kalau bisa ditutup Pakai plastik hitam Nah Kalau Bang Yaakob Dibuang daunnya Dan ditutup juga Enggak apa-apa bagus Begitulah Gisah Nah Ini pohon Petai nih tuh Lumayan nih Mudah-mudahan ini Kayaknya ini Bang Yaakob Ini piling Bang Yaakob Ini Pohon petai ya Mudah-mudahan ya Harapan itu harus di Angan-angan harus dibayangkan ya Kalau pohon petai ini Nanti akan berbuah Lebat ya Gisah Sangat lebat ya Gisah Sampai Bisa-bisa sampai patah ya Kalau enggak ditunjang Ini Ini yang Bang Yaakob Angan-angankan ini Tuh Tuh Dan kita semua Selalu diberikan Keselamatan ya Gisah Keberkahan Panjang umur Sehat selalu ya Dan Bang Yaakob juga Minta doanya Semoga Persalinan Istri Bang Yaakob Lancar ya Gisah Wah ini ada apa nih Wow ini ada jamur Gis Ini jamur apa ini Metol begini ya Gisah Ini kayak teman galuh Ini jamur Ini jamur Gis Ini jamur Enggak tahu Bang Yaakob Jamur apa tuh Tuh Oke ya Gisah Terima kasih banyak ya Gisah Sudah nonton sampai selesai Pokoknya Bang Yaakob doakan Yang lagi sakit Mudah-mudahan diangkat Penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang belum menikah Cepat-cepat menikah ya Gisah Yang sudah menikah Mudah-mudahan diberikan Momongan Dan dijadikan anak-anak Yang soleh dan soleha Bang Yaakob akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat gue Dadah Terima kasih banyak Selamat terbuka puasa ya Gisah Selamat menikah Selamat menikah Selamat menikah Selamat menikah Selamat menikah